Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala kuwata illa billah. Kembali kita lanjutkan membaca buku Buhiyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Mujtahid. Kita masuk di halaman 2.1, disini disampaikan dalil yang kedua yang dipakai oleh Syafi'iyah untuk mengatakan bahwa bulu bangkai itu juga najis. Jadi ada statement, ala isya Allah kan haram al-ma'itah. Bukankah Allah sudah mengharamkan bangkai? Dan ini disebutkan secara mutlak di dalam firmannya, hurrimat alaikum al-ma'itah. Diharamkan kepada kalian bangkai. Sehingga pengharaman ini berarti mencakup semua bagian-bagian bangkai. Sehingga ya dekhul fiha, rambutnya, bulunya, itu juga berarti masuk dalam bagian yang diharamkan. Karena yang namanya bulu kan dia hidup, dia bertumbuh, dia akan kembang. Tapi disitu tidak disebutkan dengan ungkapan mereka, bulu tadi diahliri makanan, seperti itu. Memang dia betul bertumbuh. Jadi poinnya itu adalah mereka memandang bulu itu sama seperti daging. Bulu sama seperti bagian tubuh yang lain. Sehingga berarti ya tetap tidak boleh. Ada pun, ya, jumhur tiga ulama yang lain, mazhab yang lain, mereka mengatakan, Jadi, ya, bulunya bangkai itu tidak apa-apa. Ini berarti hambali, kemudian maliki, dan hanafi. Mereka mendasarkan pendapatnya berdasarkan beberapa dalil. Di antaranya, firman Allah, Jadi disini disebutkan, ya, bulunya kambing, suf, ya, kemudian bulu hewan, dan yang lain, ya. Itu, kata Allah SWT, diberikan untuk manusia, ya. Dan Allah menyebutkan tiga jenis ini. Dan ini sebenarnya, ya, mirip-mirip. Cuma dalam bahasa Arab itu, ada istilah-istilah khusus. Misalkan menyebut bulu kambing. Itu disebutnya apa? Suf, gitu, ya. Kemudian nanti kalau bulunya burung, misalkan. Itu ada istilah tersendiri. Kalau kita bahasa Indonesia, ya, sama saja. Sudah, intinya bulu. Atau rambutnya, ya. Nah, kemudian Allah SWT menyebutkan secara mutlak, dan tidak merincikan, ya, apakah dia itu diambil dari hewan yang masih hidup, atau dari hewan yang sudah mati. Sehingga hal ini berarti menunjukkan tidak masalah. Dan dia tidak najis. Ini argumen yang dipakai oleh Jumhur. Dan kemudian kata Ibn Rushdi, Nah, begitu pula dengan babi dan seluruh bagian-bagian tubuhnya yang dia dialiri darah. Jadi, yang hidup. Hanya saja kalau kita bicara tentang babi, yang Allah SWT menyebutkan secara spesifik, Kula ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'i minyat amuhu. Katakan Muhammad, aku tidak mendapati, padahal yang diwahyukan kepadaku, ada yang haram kecuali yang dinyatakan haram oleh Allah. Seperti apa? Bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi, maka itu adalah rijes. Nah, kemudian ulama' berbeda pendapat. Pada ungkapan, ataupun statement Allah tadi di akhir ayat, fa'innahu rijesun. Nah, fa'innahu rijesun itu maksudnya kembali ke yang mana? Apakah ke darah, ke bangkai, atau yang mana? Nah, sebagian mengatakan, Ya'udu ila jami mazukir. Jadi, berarti dia kembali kepada semua benda-benda yang disebutkan di ayat sebelumnya. Darah, bangkai ini. Tapi, sebagian mengatakan bahwa fa'innahu rijesun itu hanya kembali kepada babi saja. Karena memang yang paling dekat dengan kata ganti hu-nya tadi, atau nya tadi, itu adalah babinya. Assahi, nah, di sini yang dipilih oleh penulis buhiyatul muqtasid adalah a'id ala khinzir faqat. Jadi, beliau mengemilih, ini hanya khusus pada babi saja, fa'huwa rijesun. Jadi, najisun bijami'an wa'ihi. Jadi, kalau untuk babi itu, semua bagian, semua yang menempel, yang berada pada babi, maka dia najis. terserah, gitu ya. Berbeda dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya. Kalau bulu-bulu hewan yang lain, yang itu mendapatkan penamanya, pemisahan, dan dia beda dengan babi, itu sudah kita bahas tadi, yang diperselisihkan oleh para ulama. Tapi, Jumhur mengatakan itu tidak apa-apa. Sehingga, kita tidak bisa membawakan rambut atau bulu tadi ke babi. Sehingga dikatakan, bagian yang ada pada babi, mau tanduknya, misalkan kalau dia punya tanduk, kukunya, bulunya, itu sama ya. Artinya sama, dianggap najis dan tidak boleh digunakan. Nah, sekarang, kalau tadi kan dikatakan, oke, bulunya najis. Boleh enggak dipakai, gitu ya. Ternyata, di sini ulama juga beda pendapat. Ada statement di sini, Ibn Qasim mengatakan, boleh katanya menjual bulu babi yang hutan al-wahsyi. Kan ada babi yang diternak, ada babi hutan. Ini, beliau menganalogikan sama seperti bulu bangkai. Akan tetapi, tadi ada juga yang mengatakan bahwa dia tidak bisa disamakan dengan bulu bangkai. Ini justru sama seperti bangkai. Karena memang haramnya babi itu, pada saat hidup dia sudah diharamkan. Matinya juga lebih haram. Beda kalau bulu bangkai tadi, kambing misalkan. Hidupnya dia tidak haram itu kan. Jadi, ada yang mengatakan bahwa bulu babi ya tetap saja, tidak boleh. Nah, ini perbedaan pendapat dalam menikah apinya. Hanya saja gitu ya, kita bisa lihat pendapatnya asba' ini, asba' itu didukung oleh banyak ulama. Artinya mereka melarang. Tidak boleh ya memanfaatkan bulu babi. Karena yang babi itu ya semuanya haram. Kita tidak bisa samakan babi dengan hewan-hewan yang mubah. Karena ini dua hal yang berbeda. Baik, itu fa'idah yang kita bisa baca dari halaman 2.1. InsyaAllah nanti kita lanjut di halaman berikutnya, di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa isi komah. Allahumma amin.